Baru saja melenggang bebas dari Lapa Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat. Setelah mendapatkan remisi, mantan Wali Kota Cimahi, Ajaim Muhammad Priyatna, kembali dijebloskan ketahanan. KPK menangkap mantan Bupati Cimahi terkait dugaan suap mantan penyidik KPK, Stefanus Robin, 47. Mantan Wali Kota Cimahi, Ajaim Muhammad Priyatna, patal menghirup udara bebas setelah mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Melenggang bebas dari Lapa Suka Miskin, Bandung, Jawa Barat, ia justru langsung dijemput paksa KPK. Mantan Bupati Cimahi ini pun dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Dalam keterangan Persia, KPK mengumumkan mantan Bupati Cimahi, Ajaim Muhammad Priyatna, sebagai tersangka atas kasus suap mantan penyidik KPK, Stefanus Robin, 47. Ajaim menyuap Stefanus Robin, 47, sebesar 500 juta rupiah. Sebelumnya KPK telah menetapkan lebih dulu dua tersangka, diantaranya Stefanus Robin, 47, mantan penyidik KPK, dan Mas Kurhussein selaku pengacara. Atas informasi tersebut, AMP diduga berinisiatif untuk mengkondisikan agar jangan sampai KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di Kota Cimahi. AMP selanjutnya mencari referensi kenalan orang yang diduga memiliki pengaruh di KPK. Melalui Radian Asar dan Saiful Bahri, yang adalah warga binaan di Lapas Sukamiskin. Ajaim kembali ditahan KPK selama 20 hari ke depan, terhitung mulai 18 Agustus hingga 6 September 2022 di Rutan KPK. Sebelumnya Ajaim menjalani hukuman 2 tahun di Lapas Sukamiskin terkait kasus korupsi pembangunan rumah sakit kasih muda di Cimahi dan bebas dari Lapas Sukamiskin setelah mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Terjakarta Tim Liputan Ainews melaporkan.